di mana adap sini aja mungkin anu pak oh gitu loh, kita apa ya ya ini metarizium kita kita menjaga atau preventif lah terhadap kebun-kebun yang sebelah tapi kita buat 3 baris aja 3 baris memanjang sepanjang dari kebun sebelah supaya mana tau ada penyerangan disini, dia gak kemari gitu nah metarizium itu terbukti kemarin waktu kita pupuk kandang ada sebulan kita gak buka satu sak itu hampir 40 ekor 40 ekor nah kita masukkan itu ada 100 100 karung kita masukkan dalam ember semua, kita kasih air sebatas dia punya ketinggian kita kasih metarizium, waktu itu tak kasih itu setengah kilo setengah kilo ditengok seminggu dua hari nama dua minggu itu udah coklat semua berapa nih semua udah mati mereka datang sendiri disitu ya apanya? enggak gendonnya itu oh gendonnya gendonnya itu memang kita dari itu tadi kita ambil sebelum kita pelaksanaan pupuk kandang tadi kan pupuk kandang itu bentuk sawit metarizium itu yang ada kita aduk aja yang ada apa bentuk bubuk ya nah kita aduk pakai air? ya pakai aduk air pakai satu cap itu berapa pak? satu cap kalau gak salah itu cuma 5 gram atau 10 gram itu? satu cap itu berapa liter? 10 10 ya? 10 liter itu cuma sekitar 5 gram? iya 10-5 gram satu sendok lah ya jadi kita pucuknya kita siram karena biasanya yang kubang tanduk itu nyerangkan pucuknya yang tengah ini ya nah itu yang efektif yang kita lihat memang gendonnya itu ya tapi ini kan kita melihat apanya tuh kubang tanduk dewasa berarti nyerang ini ya nah ternyata yang kita buat insya Allah alhamdulillah ini gak pernah gak pernah serang gitu tapi yang sini kenapa? nah disitu mungkin ada di belakang sana gitu nah pernah pertama awal kita ini kan sebelum metarisium saya kasih peromon sempat yang pasapengat yang kemarin itu Pak saya lihat ya nah iya kan kan kita buka tuh oh itu banyak kepala kebun sebelah datang datang ke situ nah sempat nanti habis masa peromon ya begitu datang di situ masih aja datang diserang kebun kita iya betul makanya paling efektif pakai metarisium metarisium gitu metarisium gitu tapi saya belum pernah melihat ininya matinya apa ya matinya yang dewasa tapi saya pastilah saya pikirkan karena alhamdulillah kan yang kita yang kita kasih peromon itu kemudian kita itu ya itu seri di pasar tengah juga saya semprot karena belas peromon gitu saya semprot tapi untung lah enggak kena enggak kena ya enggak ada yang datang enggak ada yang datang enggak ada yang datang tapi saya enggak enggak bisa membuktikan dia karena kalau mati kan di dalam gitu kan betul tapi kita buktikan itu insyaallah dan bilang enggak enggak ada terkena enggak ada terkena sepanjang pasar tengah itu kita kasih peromon kalau pun nanti peromon sudah habis tentu ini masih ada masih ada masih ada kumpang tanduk yang datang sampai peromon kadang-kadangnya hingga dulu betul itu bayangnya oke terima kasih pak atas penjelasannya